Dan ya untuk bagian midnightnya kurang lebih kayak gini temen Wow digay Untuk glowing ornya bener-bener menyala banget ya temen Mantap jiwa sekali sih Yo, halo sobat shaders Balik lagi sama aku Hendra di channel Hendra Max Oke guys, jadi di video kali ini sesuai di judulani thumbnail Kita bakalan membahas shaders lagi ya temen Dan ya pastinya udah realistik kayak gini Dan pastinya udah ringan banget ya guys ya Dan ya tanpa banyak bicara lagi Kita bakalan langsung aja showcase shadersnya ya temen And let's go Oke guys, dan ya untuk nama shaders kali ini Yaitu newbie exelex beta ya guys ya Ini only di micro patch doang ya guys ya Untuk versinya juga ada disini Dan disini juga ada untuk bagian pengaturan resolusinya Dari yang paling tinggi Dan ya disini juga ada yang lain-lainnya gitu guys ya Komplementari gitu guys ya Oke, dan ya kalian bisa atur-atur sendiri Sesuai dengan device kalian cuy Oke, kita bakalan coba yang tinggi dulu ya guys ya Oke guys, dan ya aku sudah berada di dalam hurtnya Oke, disini untuk yang pertama Disini kita bakalan bahas dari pencahayaan sekelilingnya dulu ya guys ya Seperti biasa temen-temen Oke, dan ya disini untuk bagian pencahayaan sekelilingnya kurang lebih kayak gini Dan disini juga untuk warnanya udah cukup colorful kayak gini ya guys ya Warna hijau daunnya cuy Oke, dan ada bagian efek gerakan daunnya juga ya temen-temen Nah, untuk bagian rumputnya juga ada Oke, mantap jiwa ya guys ya Disini juga untuk bagian pencahayaannya lumayan cerah gitu Dan ya disini juga ada untuk bagian lenteranya ada efeknya gitu Oke, untuk bagian langit dan bagian awan kayak gitu guys ya Dan bagian matahari juga kayak gitu temen-temen Oke, disini juga kita bakalan lihat untuk bagian tanamannya Atau bagian wheatnya kurang lebih kayak gini gitu guys ya Oke, dan udah ada efek gerakannya gitu ya temen-temen Oke, disini untuk bagian wortel juga sama cuy Oke, bergoyang-goyang gitu ya temen-temen Nah, mantap jiwa banget cuy Selanjutnya disini juga kita bakalan melihat bagian airnya gitu guys ya Oke, dan ya untuk bagian airnya kayak gini Untuk bagian permukaan airnya gitu guys ya Oke, permukaannya kayak seperti vanilla gitu guys ya Oke, disini untuk bagian gelombang di pinggiran airnya udah ada ya guys ya Nah, kayak gini temen-temen Oke, warna biru kayak gini Untuk bagian airnya lebih pekat banget birunya cuy Oke, lebih mantap jiwa ya temen-temen Dan ya disini juga untuk bagian dalam airnya kurang lebih kayak gini ya guys ya Wow, disini juga udah sedikit lebih cerah ya guys ya Untuk bagian dalam airnya kayak gini temen-temen Mantap jiwa sekali Dan disini juga untuk bagian dalam airnya ada efek gelombang bloknya kayak gitu cuy Mantap jiwa sekali ya guys ya Kita bakalan coba ambil lentera Kita bakalan melihat bagian penerangan di dalam airnya temen-temen Oke, kita bakalan coba Dan ya untuk bagian penerangannya kurang lebih kayak gitu Nah, kita bakalan coba disini ya guys ya Wow, di guys ini walaupun pencahayaannya warna putih kayak gini Jadi oke lah ya guys ya Untuk bikin lebih terang dikit di bagian bawah airnya kayak gini Dan ya untuk bagian penerangannya kayak gini gitu guys ya Mantap jiwa sekali temen-temen Disini juga kita bakalan coba melihat bagian suasana sunsetnya temen-temen Dan ya untuk bagian suasana sunsetnya kurang lebih kayak gini gitu guys ya Dari bagian gradasi langitnya udah oke banget kayak gitu penyatuannya guys ya Warna jingga dan warna pink kayak gitu Dan warna biru di bagian atas langitnya guys ya Untuk bagian matahari juga udah oke gitu Untuk bagian penerangan dan pencahayaannya cuy Wow, di guys kalau ini pakai buat cinematic ini lebih bagus ya guys ya Keren banget untuk shadersnya temen-temen Mantap jiwa ya guys ya Selanjutnya disini juga ada Untuk bagian suasana sunrise-nya gitu guys ya Atau bagian suasana matahari terbitnya ya gitu guys ya Dan ya disini untuk bagian suasana matahari terbitnya kurang lebih kayak gini 11-12 sama bagian sunsetnya temen-temen Oke dan ya disini untuk bagian pantulan atau bagian sinar mataharinya Kalau kena air kayak gini guys ya Jadi kayak warna pink-pink agak ungu gitu ya temen-temen Dan ya kurang lebih kayak gitu Selanjutnya kita bakalan nge-timeset menjadi midnight temen-temen Dan ya untuk bagian midnight-nya kurang lebih kayak gini gitu guys ya Wow, di guys ini kayak gimana gitu guys ya Wow, ini suasana malemnya ada efek aurora malemnya guys ya Atau aurora midnight-nya temen-temen Dan ya untuk bagian bulannya kayak gitu Dan disini juga langit malemnya dipenuhi dengan bintang-bintang kayak gini Dan bagian aurora yang warna-warni cuy Wow, disini juga ada efek pantulan cahaya auroranya gitu guys ya Di dalam air kayak gini temen-temen Wow, di guys mantap jiwa sekali ya guys ya Dan ya kurang lebih kayak gini untuk bagian efek auroranya Wow, keren banget temen-temen Dan disini juga ada untuk bagian pencahayaan atau bagian penerangan malam harinya Dan udah cukup cerah juga ya guys ya Menggunakan lentera kayak gini Oke, dan ya udah mantap jiwa banget Untuk bagian penerangan dan bagian pencahayaan malam harinya Kayak gini cuy Wow, di guys keren banget ya temen-temen Untuk bagian shaders ini Di bagian malam harinya udah oke banget Dan udah mantap jiwa sekali temen-temen Wow, di guys Dan ya kalian bisa lihat sendiri Di bagian penerangannya juga ya guys ya Udah cerah banget Dan pastinya udah support gitu ya guys ya Estetik-estetik kayak gini Untuk bagian Fibus malam harinya temen-temen Oke, keren banget ya temen-temen Dan ya disini juga ada untuk bagian suasana hujannya temen-temen Oke, dan ya untuk bagian suasana hujannya kurang lebih kayak gini Dari bagian rintikan air hujan dan bagian tetesan air hujannya juga kayak gini cuy Oke, di bagian grass blocknya udah kayak gini ya guys ya Udah keliatan banget disini Disini juga ada efek basahnya gitu guys ya Kayak red tracing gitu Kabut-kabut ya temen-temen Dan ya ada bagian shadow blocknya juga cuy Oke, keren banget ya guys ya Nah, agak berkabut putih gitu ya temen-temen untuk bagian grass blocknya Wow, di guys keren banget ya temen-temen Disini juga ada untuk bagian efek glowing ore-nya kayak gini gitu guys ya Wow, di guys keren banget cuy Dan ya disini juga untuk bagian efek glowing ore-nya kayak gini Waduh, dihidupin sama zombie-zombie ini cuy Dari mana ya guys ya Dari bawah mungkin ya temen-temen Oke, dan ya disini untuk bagian redstone-nya kita bakal nancurin dulu ya guys ya Biar kita bisa lihat glowing ore-nya ya guys ya Dengan jelas cuy Oke, dan ya disini untuk bagian glowing ore-nya disini kayak gini gitu guys ya Udah cukup cerah kayak gini Untuk bagian glowing ore-nya Disini kita bisa memakai ini pakai mining ya guys ya Ini udah support banget buat mining Dan jadinya cocok banget untuk survival ya guys ya Jadi lebih gampang gitu untuk kalian mining ya guys ya Lebih kelihatan gitu untuk bagian ore-ori gitu ya Keren banget temen-temen Oke guys, dan ya disini untuk bagian versi low device-nya ya guys ya Oke, disini udah kelihatan banget di bagian langitnya gitu guys ya Lebih kosong kayak gini Dan ya kurang lebih kayak gitu Untuk bagian langitnya gitu guys ya Lebih vanilla gitu Tapi udah oke lah guys ya Untuk bagian gradasinya Disini juga untuk bagian dari efek goyangan rumputnya tidak ada ya guys ya Disini semakin lebih ringan gitu ya temen Oke, di bagian daun pohon juga tidak ada Tapi ini udah kece sih Untuk bagian langit gini guys ya Oke, kurang lebih kayak gitu Dan ya disini juga kita bakalan coba melihat bagian lainnya gitu guys ya Kita bakalan coba melihat bagian suasana midnight-nya Oke, untuk bagian midnight kurang lebih kayak gini Dan ya masih ada bintang-bintang kayak gitu dan bagian bulan kayak gitu Dan tidak ada bagian efek auroranya kayak gitu guys ya Keren banget cuy Oke, dan ya disini kurang lebih udah cocok banget dan udah bagus banget Disini karena untuk versi low ini udah lumayan ya guys ya Penerangannya udah oke banget Dan ya sama banget untuk penerangannya sama versi high yang tadi cuy Oke, dan disini untuk bagian penerangan malamnya juga udah mantap jiwa kayak gini Dan ya kurang lebih kayak gini gitu guys ya Mantap jiwa sekali temen-temen Oke guys, mungkin sekian dulu untuk videoku kali ini Jika kalian suka dengan shadersnya Kalian bisa langsung aja download di pin kolom komentar ya temen-temen Dan ya sebelum kalian download Jangan lupa ditinggalkan like, comment, and subscribe Agar aku lebih bersemangat lagi Untuk membuat video-video yang lebih meriliki cuy Mantap jiwa guys ya Dan ya aku Hendra Max And see you next video And bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!